Oke kembali lagi ke channel saya, Andy Mouse Bunga pukul 8, bunga liar cantik dan pengendali hama Bunga pukul 8 atau turnera sabulata Termasuk tanaman yang memiliki peran besar dalam rangka pengendalian hama terpadu Dan merupakan tanaman berfaedah Karena tanaman ini penghasil nektar Nektar adalah cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi bunga dari tubuh tumbuhan Sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbuk seperti serangga Juga sebagai sumber makanan bagi serangga parasitoid yang merupakan musuh alami bagi hama tanaman Bunga dengan nama ilmiah turnera sabulata hanya mekar beberapa jam saja Sekitar jam 8 pagi sampai sekitar jam 12 siang Jadi hanya 4 jam Maka dari itu jenis tumbuhan ini dinamakan bunga pukul 8 Nama lain dari tanaman bunga pukul 8 atau turnera sabulata adalah lidah kucing di daerah Jawa Dan holy rose di Inggris Varietas bunga pukul 8 selain ada yang berwarna putih juga ada yang berwarna kuning Buah tanaman ini berbentuk telur lebar dengan biji lebih dari 30 Bunga turnera sabulata ditemukan tumbuh liat terlantar Di ladang, di tanah, pemakaman, tepi saluran air dan umumnya tumbuh berkelompok Tumbuhan yang berasal dari Hindia Barat dan Meksiko ini dapat ditemukan di daerah pasir yang kering Pada ketinggian 10 sampai 250 meter di atas permukaan laut Tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung atau sedikit terlindungi Di Indonesia, bunga pukul 8 ini banyak dijumpai tumbuh di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Tumbuhan berbunga ini dikenal sebagai tanaman hias Tanaman pengendali hama, dan juga sebagai tanaman obat Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat adalah daun dan akarnya Daun dan akar digunakan untuk mengatasi gangguan pecernaan seperti perut kembung dan tidak nafsu makan Rematik sendi yang disertai bengkak Mengkak karena memar, dan lemah setelah sembuh dari sakit Untuk obat yang diminum, rebus daun atau akar segarnya sebanyak 15 gram Setelah dingin, saring dan minum airnya Untuk obat luar, tumbuk daun segar secukupnya Tambahkan kapur siri secukupnya, lalu aduk rata Tempelkan pada bisul atau bagian tubuh yang mengkak dan memar, lalu dibalut Selain itu, keberadaan bunga pukul 8 atau turnerasa bulata Di alam berperan sebagai sumber pakan bagi satu liar penghisap nektar seperti kupu-kupu Nektar yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dapat menarik kehadiran kupu-kupu Yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi Oke, mungkin itu saja sekilas tentang bunga pukul 8 atau biasa disebut turnerasa bulata Kali ini saya akan berburu bunga pukul 8 yang sangat banyak manfaatnya Ini adanya di lokasinya rumah saya di daerah lokasi utara Saya akan mencari sekitaran daerah sini Apakah ada bunga pukul 8? Bunga pukul 8 ini hanya 4 jam Jadi jam 8 sampai jam 12 Dan jam 12 itu bunga itu sudah kuncup Nah, saya akan mencari sebelum bunga itu kuncup Jadi, kalau ini sudah pukul 11 ya Jadi, kalau sudah pukul 12 itu sudah akan sulit kita mencari Kecuali kita mengenali jenis daunnya Tapi, kalau masih ada bunganya Kita bisa melihat dari kejauhan Dan itu akan sangat mudah kita dalam pencarian bunga pukul 8 Oke, saksikan keseruannya dalam pencarian bunga pukul 8 Di daerah Bekasi Utara Saksikan petualangan saya dalam mencari bunga pukul 8 Saksikan Oke, saya akan mulai pencarian bunga pukul 8 Di daerah Bekasi Utara Khususnya di daerah Babelan Oke, ikuti keseruannya Terima kasih telah menonton! 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 Baik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini udah pada kuncup ya bunganya ya jadi memang agak susah kalau kita nemuin bunga ini ya padahal sulit banget kalau udah pukul-pukul 11 ke atas karena udah masanya mau kuncup Oke guys hari ini kita sudah menemukan pukul delapannya ya walaupun sudah kuncup tapi kita tetap mendapatkan bunganya ya Oke ini daerah jembatan Alindra Oke sip seru banget ya oke nah disini kalau kalian mau mendapatkan bunga bisa cari disini udah banyak banget tuh walaupun udah kuncup ya tapi sangat banyak ya Oke hari ini kita berhasil menemukannya sip ya 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 Terima kasih telah menonton